Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Salma Savananski Nomor aslin 30, 11 di PS1 SMA Regi 7 Borjo akan menyampaikan mahimep saya tentang biografi Burhanuddin Muhammadiyah Muhammadiyah adalah seorang tokoh pers perjuangan kemerdekaan di perumahan pengusaha Indonesia seorang saksi perumusan naskah programasi dan terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia Burhanuddin Muhammadiyah lahir di Kota Raja yang dikenal sebagai Bandar Aceh mendatang dalam 7 April 1917 nama ASI BMD setengahnya hanya Burhanuddin, nama ayah adalah Muhammadiyah yang bersebut dari Balu, Sumatera Utara Burhanuddin kemudian menambahkan nama ayahnya kepada nama Sini yaitu menjadi Burhanuddin Muhammadiyah, ibunya Sini Sa'diah adalah waria Aceh yang menjadi berumat tangga kelimpi ibunya Cinta Indonesia BMD tidak maupun menjadi pulih pengajar Belanda BMD dulunya sempat bersekolah di Royal Inflation School atau HIS namun ia merasa tidak senang ketika harus menampak pendidikan dengan pengajar orang Belanda ia pun menuruskan untuk pindah ke tamat siswa Medan sehingga berusia 17 tahun BMD yang pun pergi ke Jakarta dan bekerja di Kisah Tia Institut dan dipimpin oleh Dr. Ernest Franca Eugide Wasteket setelah tamat belajar Burhanuddin kembali ke Medan dan menjadi redaktur harian Senar Dari ia tidak lama bekerja di sana karena satu setengah tahun kemudian ia kembali ke Jakarta dan bekerja di harian Simpo sebagai tenaga honorek tak lama kemudian ia pindah ke warta harian 7 bulan kemudian kolan itu dibukulkan karena dianggap membahayakan keamanan Burhanuddin kemudian menirikan usaha yang sinis bulanan percaturan dunia menaklukkan percetakan Jepang pada akhir September 1945 setelah diumungkan proklamasi kemerdekaan Jepang memang masih bahaya di Indonesia pada bulan tersebut BMD dan beberapa rakannya menekan oleh pengangkat senjata dan berusaha merupakan percetakan Jepang yang disebut Jawa Sibun yang menerikan sinar harian Raja BMD bersama Rahsihan Anwar meski awalnya sempat ketat-ketat mengingat pasukan Jepang yang bersenjata namun yang terjadi jadi sebaiknya pihak Jepang menjawab percetakan tidak melakukan perlawanan bahkan mereka menyerahkan percetakan pada BMD dan teman-temannya BMD turut terlibat dengan penyusun teks programasi namun Jepang berusaha untuk meralah berjalan itu hingga akhirnya kantor berita tersebut diserker upaya Jepang ternyata tidak menyerutkan BMD dan terlalu rakan-rakan untuk menyebarkan berita perkala mesi dengan menyerah profit dan juga serta ban seluas-luasnya bahkan sampai ke proses Indonesia setelah diseluruh oleh satu sayuti melik lalu teks tersebut dibuang di tempat sampah di rumah Laksana Maeda nah tapi menaluri BMD untuk menyelamatkan dan memungut lalu disimpan selama 40 tahun sebelum diserahkan kepada pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1992 gelap berjuang memang identik dengan mereka yang berada di galis depan peperangan namun sejatinya hingga akhir hayatnya BMD terus berjuang dengan pemikiran-pemikiran berfaat untuk negara namun pada tanggal 10 Juni 1996 dia mengembuskan nafas terakhirnya akibat penyakit stroke meski tak banyak mengangkat senjata dan berada di jalur depan pertempuran merawan penjejah namun jasa-jasa yang diberikan BMD pada negara memang tak main-main tanpa adanya perjuangan BMD dan rekan-rekan berita kemerdekaan mungkin tak akan diketahui masyarakat yang berburu semoga semangat BMD dalam mencintai negara dan berkaya menjadi warisan genasi muda-masyarakat ini sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh